Ulama mengkategorikan bid'ah adat dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda, Kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi, hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung. Ini ayam apa? Nelpon sekali lagi. Ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum, dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi. Yang mensyarah hadis suhai muslim. Kullu bid'atin dolalah. Semua yang bid'ah itu sesat umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik. Falahu ajruha. Dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha. Dan orang lain yang melakukannya. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sun. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan lima jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya' sampai subuh ayatnya Kulhuwallah. Walil ma'adhu bi'alaihim waladhan amin. Kulhuwallah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad. Rukaan kedua, Kulhuwallah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad. Rukaan berikutnya, Kulhuwallah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad. Rukaan berikutnya, Kulhuwallah. Itu pernah tidak dibuat Nabi? Tidak pernah. Kalau dipakai definisi. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti sholat pakai Kulhuwallah dari Isya' sampai subuh, bid'ah. Masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis. In Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi. Sunnah taqririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam, menyimpul tali 2000 simpul. 2000 simpul tali dipakai bertasbih. Sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ada diajarkan Nabi? Orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam, ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau di definisikan, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Karena definisi yang singkat, yang pendek, pemeskinan. Oleh sebab itu, ulama faham. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya. 444 halaman terkait masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak semudah itu, saudaraku. Ada namanya Imam Ibn Taymiyyah. Imam Ibn Taymiyyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid. Dia melihat ke atas, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, rahmanirrahim. Maliki, umidini, iakan, habudu, iakan, sahib. Sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Ibn Taymiyyah sudah membuat bid'ah. Karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah, kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qawli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, kias, ijma, maka perbuatan itu tidak bid'ah. Terima kasih. Terima kasih.